Polisi menyelidiki dugaan pemberasan terhadap Menteri Pertanian dan jajaran oleh pimpinan KPK. Namun, Ketua KPK mendegaskan tidak pernah bertemu, bahkan memeras pihak-pihak yang berperkara di KPK. Kita bahas di Sedang Viral hari ini bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmoran. Selamat pagi, Pak Saud. Apa kabar? Baik, Mbak Regina. Apa kabar juga? Kabar baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Saud. Bagaimana Anda menilai respons polisi terhadap dugaan pemberasan oleh pimpinan KPK yang muncul dari aduan masyarakat ini? Yang pasti tentu, mau nggak mau kita kembali dulu ke belakang sebentar, Regina. Bahwa sebenarnya ini semua malapetaka ini. Saya katakan malapetaka kalau itu benar ya. Kalau itu benar pasti malapetaka. Malapetaka ini bermula dari ketika kita mengubah Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK 30-2002 menjadi Undang-Undang 19-2019. Sehingga kemudian yang berubah itu total value. Nilai. Nilai pemberantasan korupsi, nilai integriti, nilai religisiti, profesionalnya, kepemimpinannya, keadilannya, semua itu berubah nilai itu. Ya, itu dulu gambar besarnya. Kita bisa pahami dulu. Terus orang bilang, Pak Soetau tuh. Enggak, kan saya ngumpul banyak fakta. Regina juga udah pernah denger bagaimana dengan dewas. Lewat begitu aja. Satu pimpinannya udah selesai. Itu semua kan value. Dia nggak paham bahkan dikasih tiket itu. Itu adalah gratifikasi. Ya kan? Jadi makanya saya bilang nilai yang berubah. Regina, kalau kalau bicara value, kamu mau dikasih apa aja udah nggak bisa. Kamu mau dididik, mau dimarahin, mau dikasih uang, dikirim ke luar negeri, dikasih staff yang banyak. Kalau nilai di kepala kita pemberantasan korupsinya tidak confirm dengan nilai-nilai pemberantasan korupsi, kita akan tertubruk dari satu case ke case lain. Kan di dalam beberapa case yang sebelumnya saya udah juga bilang. Bahwa ini kita tinggal nunggu case ini berikutnya ada lagi. Ini juga nih, boleh catat ngomongan saya detik ini. Ini kalau dibiarin, ini case seperti ini akan banyak, terungkap. Karena value-nya udah berubah. Jadi apa yang disebut Undang-Undang 19-2019, bahwa di sana harus berdasarkan pelaksanaan itu accountability, berdasarkan hukum, bahkan di bagian poin terakhir itu ada pelaksanaan HAM. Ada disebut HAM. Di Undang-Undang sebelumnya nggak ada kata-kata HAM. Asas-asas pelaksanannya. Ini ada HAM. HAM gimana adalah 87 orang dipecat dengan alasan nggak lulus tes swawasan kebangsaan. Jadi sekali lagi Regina, kita sekarang ini tinggal berharap kepada Pak Kapolri. Pak Silistio Sigit dan timnya untuk mendalam ini. Otherwise, negeri ini akan makin tenggelam. Kayak gitu, Mbak Regina. Artinya kita memang harus menanggapi ini serius dan kita berikan harapan besar begitu ya Pak, kepada Pak Silistio Sigit. Seperti apa untuk kasus ini sendiri? Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai aturan sendiri, Pak Saud, gimana sih sebenarnya aturan tentang pimpinan atau jajaran KPK dengan pihak-pihak yang berperkara di KPK itu seperti apa? Untuk kita yang nggak tahu nih Pak. Iya, itu memang ada pisau mata dua ya. Bahwa di undang-undang KPK itu memang kan yang dibaru ya, asumsinya undang-undang jelek juga kalau dijalankan dengan baik juga baik gitu. Kan di situ ada supervisi, ada koordinasi, ada yang mana namanya membina tata kelola. Itu nggak ada istilah koinsiden kalau ketemu di situ. Artinya memang suatu saat nggak bisa dihindari pimpinan atau staffnya akan ketemu. Saya juga akan melakukan banyak hal, ketemu Sultan di Jogja, ketemu Muntri Pertanian sebelumnya, bahkan di kantornya, membahas tentang pencegahan dan seterusnya, penindakan dan menjaga orang baik tetap baik. Nah, kalau kembali Regina tanya, seperti apa sebenarnya itu bisa dilakukan adalah, selama dia nggak konflik of interest, transparan dilakukan, karena memang dia ke sana memang melakukan, katakanlah pencegahan, tata kelola, bagaimana supaya pertanian baik, supaya FAO sagum sama Indonesia, blablabla, itu bisa dilakukan. Tapi kan ini kemarin jadi rame, beritanya main badminton itu ternyata di belakang main badminton itu ada sesuatu kan, itu berita yang beredar, itu yang sedang diklarifikasi oleh Polri gitu. Jadi itu nggak ngerti saya cover atau apa, ya sehingga kemudian itu sedang didalemi, dan diduga kan serah terimanya di situ. Diduga serah terimanya di situ. Jadi kalau Regina tanya, bagaimana sebenarnya interaksinya itu sudah jelas, bahwa langsung tidak langsung, pimpinan KPK tidak boleh ketemu dengan orang, yang ada perkaranya sedang ditangani. Dan itu pidana, itu pidananya 5 tahun. Dan itu sudah terjadi lagi kemarin di kepimpinan yang lain, kan itu didismis oleh, dianggap tidak ada oleh pihak, apa namanya, Dewan Pengawas, karena dia bilang, WA-nya tidak ada berisi dengan, apa namanya, yang bukti-bukti yang meyakinkan bahwa terjadi pertemuan. Lo itu dengan WA itu saja, sudah ada bukti, ada komunikasi, kan dibilang kita nggak bicara konten. Di WA itu sudah jelas, ada komunikasi. Itu artinya berhubungan langsung tidak langsung. Apa kontennya, kita nggak tahu karena itu dihapus. Jadi lagi-lagi, kalau value-nya sudah berubah, Regina, kamu bikin apa saja, akan ada pembenaran, gitu, tafsiran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, makanya nggak boleh dihentikan. Karena KPK sudah berada di bawah presiden, ya presiden jangan diam saja, harus bertindak, ini kok noisy banget, ini pasti persepsi korupsi kita akan turun deh. Yang hari ini sudah 34 itu, nggak tahu nanti akhir tahun kita berubah. Jadi makin berapa gitu ya Pak? Ya, kebegian bisa turun 2 jadi 30. Kamu sama dengan negara Myanmar sama Laos sana itu, di bawah jauh, di bawah timur Leste. Jadi Regina, itu sementara ya. Baik, berarti jelas ya, tidak boleh ada interaksi antara pimpinan KPK dengan orang yang berperkara. Begitu ya Pak? Nah, tapi berbicara mengenai transparansi. Tadi sudah Pak Saud singgung juga Pak. Gimana dugaan pemerasaan ini bisa muncul sih Pak dari aduan publik? Apakah ini sebetulnya justru bentuk transparansi informasi di tubuh KPK? Ya, itu makanya sekali lagi, kan begini ya. Pastilah di mana-mana saja kalau pertemuan-mana ada protokol konsuler. Anda berjalan itu nggak boleh sendiri kalau Anda pimpinan. Ketemu itu, yang koinsiden saja berbahaya. Saya kasih sekali waktu itu marah benar sama Ajudani ketika sudah turun dari liut. Koinsiden, ini ketemu dengan apa yang sedang ditangani oleh KPK. Itu koinsiden di liutnya KPK loh. Tapi kalau untuk dihubungkan sama teman-teman, ya kan? Karena itu kan yang namanya sistem klandestrian, apalagi yang namanya dead drop atau yang namanya dalam intelijen, itu nggak penting berjanjang untuk ngomong. Cukup menata aja bisa. Iya kan? Jadi artinya itulah bahayanya. Kita dibilang tidak boleh ketemu langsung, tidak langsung. Nah kemudian ini kan ada pertemuan kalau memang betul ya. Dan sehari ini, sehari ini saya lihat beritanya di media begitu kronologisnya ketemu, terus nggak lama. Kemudian ada serah terima. Pas, itu saya nggak ngerti. Udah ada saya baca di media hari ini. Itu menjadi ruak lagi nih, Mbak Regina. Jadi emang dari awal memang niatnya ada. Niatnya ada gitu. Kalau memang di tempat dia ketemu itu ada serah terima. Dan makanya ditanya supir kan. Mungkin supir kan di dalam mobil ada tas gitu. Baik, baik. Pak Saud, tapi berbicara mengenai hal ini, Ketua KPK, Ferry Bahuri ini sebutkan memang banyak yang mencatat nama KPK dan pimpinannya. untuk kepentingan tertentu gitu ya. Apakah memang di periode Anda juga terjadi hal seperti ini, Pak Saud? Itu yang kita selalu jaga. Kemana aja kita pergi, bisa dikrojek, itu harus ada yang namanya ajudan. Terus ada yang namanya koordinator, sekitaris pimpinan, korsetim yang mengerange. Kalau mereka nggak mengizinkan, kita jangan pergi. berisiko. Kita memiliki restoran ketemu dengan orang yang terus PSK aja ya, terus kemudian dia minta foto itu berisiko. Karena publik segera langsung menghakimi. Ada risiko-risiko. Di KPK itu pernah di-reset lebih ribuan risiko. Risiko pimpinan itu punya risiko. Dia belajar nggak tentang itu? Coba baca lagi tuh dokumennya, ada risetnya itu. Semua pimpinan KPK, pegawai, siapapun, punya risiko. Ya kan? Jangan lengah. Itu yang terjadi waktu kemudian novel di siram itu kan kita waktu itu sebenarnya udah ngirim orang, novel nggak boleh pergi sendirian. Kemudian dia lengah, tapi nggak lengah lah orang pergi lagi seolah tok. Jadi maksud saya, tapi itulah risiko-risiko itu perlu dijaga, perlu dijarukan. Jadi kalau ditanya nanti bantah-membantah, nggak apa-apa. Oh saya cuma main ini, kok main ini nggak ketemu? Nggak, nggak. Kita nggak perlu dimangir, nggak perlu pengakuan kok. Nanti ketua tanggutinya akan dicari oleh pihak kepolisian dalam hal ini. Baik. Kalau di periode komisioner KPK 2015-2019 sendiri, Pak Saud, gimana sih pengawasan terhadap kinerja KPK secara keseluruhan mungkin untuk informasi? Ya, dulu itu ada yang namanya pengawas internal. Regina, saya itu pernah sekali waktu pakai batik lengan pendek konfensi pers. Peraturan itu batik lengan panjang. Saya ditegur tertulis, Mbak Regina, sedetail itu kita mengawasin orang. Sedetail ini ditegur tertulis, ditahui oleh orang lain. Iya, kan? Jadi, kompleksitenya sangat detail mengawasi pembinaan KPK. Jadi, seperti gitu aja sekedar kemana kamu pergi, terus kemudian yang kemarin yang kemarin yang kasus yang itu yang dapat tiket menonton apa itu? menonton yang di mana tuh? Iya kan? Jadi, maksudnya dewan pengawasan sekarang ini dia lebih pada menunggu agak berbeda dengan pengawasan internal dulu. Deputi pengawasan internal itu jadi satu dengan deputi pengaduan masyarakat, jadi dia komprehensif pengaduan masyarakat dan perilaku pimpinan KPK ini kan datang dari pengaduan masyarakat. Sama yang ini kan pengaduan masyarakat katanya ya dari dumas kan? jadi maksud saya check and balance-nya di situ sehingga kemudian cepat menganasinya jadi dia bekerjanya itu bukan proaktif tapi mengikuti kemana pimpinan untuk pergi beneran dua ya memang harus begitu karena kan kayak kalau umpamanya beginilah kalau ya orang-orang yang korupsi ini kan orang-orang pinter orang-orang cerdas orang punya sarana punya teman terus kemudian kita mengerjakan dengan polos-polos kayak begitu nggak mungkin gitu apalagi kalau niatnya yang saya bilang karena value di kepalanya itu udah beda nah itulah yang saya bilang agak sulit kita sekarang berharap Mbak Regina baik Pak Saud ya berarti artinya memang perbedaan yang dulu dengan sekarang dulu ya Pak Saud soal batik saja sedetail itu begitu ya soal tatap berpakaian gitu ya apalagi hal-hal yang lain kita juga sudah punya gambaran mungkin terakhir nih Pak Saud apa saja sih yang bisa dilakukan KPK agar konsisten sebagai komisi independen yang anti korupsi ya gambar besarnya memang kita harus mengembalikan undang-undang KPK itu oke kita boleh debatable lah bahwa dia ASN atau nggak gitu kan mau ASN mau nggak kalau value-nya kuat ya kuat tapi sebenarnya walaupun itu menjadi pintu masuk yang sebenarnya sehingga kemudian mereka agak sedikit loose gitu ya akibat loose itu kita lihat banyak yang kecil-kecil tahanan kemarin juga bermasalah ada isu-isu soal sexuality yang lain-lain begitu ya jadi kalau Mbak Regian tanya apa yang harus kita perbaiki dalam jangka dekat ini oke kalau kita dalam jangka dekat ini nggak bisa dengan segera mengganti undang-undang itu kemudian dewasnya juga kita evaluasi kalaupun mereka fobom bagaimana caranya juga itu kalau dengan asumsi undang-undang ini tidak bisa diganti juga kita jalanin tapi kalau saya sih rekomendasinya undang-undang terus diganti dikembalikan pada sebelumnya karena memang sudah terbukti bahwa dia fobom di undang-undang sebelumnya jadi sekali lagi kita kan membrantas korupsi ini kan jangka panjang tidak hanya satu case jadi di undang-undang baru itu mereka sebutkan bahwa ada paradigma yang berubah di masyarakat tentang pemberantasan korupsi paradigma apa yang berubah yang berubah itu orang semakin pinter semakin cerdas semakin sarananya semakin canggih duitnya makin banyak kalau dulu APBNnya 1 triliun menjadi 3 triliun dengan asumsi minta proyek 10% aja tetap jadi jumlah yang dikorupsi akan tetap banyak sehingga kemudian kalau kita mau bicara Regina tanya ini dalam jangka pendek seperti apa dalam jangka pendek ini adili dengan cepat dan kemudian kalau perlu diminta mengundurkan diri supaya lebih clear kan saru limpuh dan mengundurkan diri dia clear kan dia gentle kan disitu kan oke supaya clear supaya lo gak susah-susah izin presiden memereksa gue mundur lo pereksa gue sekarang gue gentle sekarang sebaliknya gentle gak yang disebut-sebut di Polda itu nah itu makanya saya bilang kepastian hukum kemampatan dan keadilan itu persoalan besar di negeri kita Regina jadi kita berharap Poldi segera jangan nunggu-nunggu lagi ini kan kepentingan bangsa bukan Saud mah gak ada kepentingan disini Regina gue gak punya kepentingan disini kita bicara kepentingan yang lebih besar menyelamatkan pemberantasan korupsi di Indonesia dimana pimpinnya banyak lagu-lagu yang dinilai publik itu sangat apa namanya pals dan itu kan harus di tune up gitu harus di tune up supaya kembali ke nada yang benar bukan nada yang sumbang gitu kira-kira Mbak Regina baik Pak Saud artinya memang harus adili dengan cepat harus ada evaluasi dan bila perlu mengganti undang-undang seperti yang Anda sampaikan tadi baik terima kasih Pak Saud Situ Morang waktunya bergabung bersama kami di Sedang Viral Iputan 6 semoga sehat selalu Pak salam sehat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati